Penyidik agar bertanggung jawab, kemudian saksi Ripaizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB ketika saksi Cuk Putranto sedang berada di dalam ruangan di Propam. Saksi Cuk Putranto dipanggil oleh Tendakwa Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana general? Kemudian Tendakwa Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian Tendakwa Ferdi Sambo mengatakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya Tendakwa Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian Tendakwa Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah, lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap general. Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja Tendakwa Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifai Zal Sambo untuk mengambil di VR CCTV yang pada saat itu saksi Rifai Zal Sambo menanyakan, kok diambil bang? Kamu sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menuju ke Pores Jakarta Selatan.